Hai guys, thank you udah klik video ini Oke di treat horror kali ini kita akan cerita lagi soal kisah yang aku temuin di twitter ya di akunnya Payung Hitam Ini cerita yang menurut aku serem dan mencekam banget soal kisah mahasiswa baru yang merasakan kehadiran sesuatu saat 3 hari pertama di kosannya Jadi buat kalian yang anak kos atau mungkin kalian mau ngekos apalagi ngekos sendiri Ini pas banget nih rasupan creepy buat kalian Karena ini ceritanya panjang banget, siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi ternyaman juga, redupkan lampunya Kita mulai ceritanya Oh iya sebelumnya nih aku mau makasih dulu buat end music yang udah produksi musik ya untuk channel ini Itu musik yang di bagian cerita lah untuk channel ini Jadi thank you banget nih buat end music Jadi sekarang aku udah punya musik yang itu musiknya bikin sendiri ya bukan musik downloadan Jadi itu musiknya memang udah 100% aman lah dari copyright dan musiknya juga itu memang sesuai dengan kemauan aku Dan musiknya juga itu pastinya gak bakal ada sama lah dengan creator lain Jadi untuk kalian yang mungkin kalian butuh musik juga Kalau kalian pengen musiknya itu bener-bener aman dari copyright Terus kalian pengen musiknya itu gak sama dengan orang lain Yang pastinya kalian juga pengen musiknya itu sesuai dengan kemauan kalian Kalian bisa konsultasi aja dengan end music ini instagramnya Atau linknya itu ada di deskripsi box di video ini lah Kalian konsultasi aja, jelasin dengan dia Musik yang kalian mau itu kayak gimana Siapkan referensinya juga Kalau udah fik baru nih ngomongin budget Nah kalau soal budget Kalian aja nih buat penonton Rizka Wadiono ada diskon khusus Yaudah kita langsung ke ceritanya Yang ngalamin kisah ini itu namanya Intan yang berasal dari Malang Jadi pada tahun 2017 Intan ini itu diterima di salah satu universitas negeri yang ada di Jogja Jadi dia ini excited banget lah Karena itu emang universitas impiannya Dan dia juga itu excited banget dan seneng banget Karena kan harus merantau dan hidup mandiri kan di Jogja Karena mau gak mau Dia kan harus tinggal sendiri kan Atau ngekos gitu Kalau udah di Jogja Karena dia ini sebenarnya Itu katanya udah jenuh banget lah Tinggal di rumah dengan orang tuanya Karena dia ini katanya terlalu disayang Dan orang tuanya Jadi gak boleh kesana Gak boleh kemari gitu Sedangkan dia ini Orangnya itu pengennya eksplor Jadi ceritanya Seminggu sebelum masuk kuliah Intan ini ke Jogja itu dengan ibu dan ayahnya lah Itu disana mereka nyari kosan Tapi di hari pertama Saat mereka nyari Itu gak nemu kosan yang sesuai dengan kemauan mereka gitu Yang kosannya bener-bener nyaman Dan strategis juga secara letak Karena saat itu emang banyak banget kan Mahasiswa baru di Jogja yang butuh kosan Jadi mereka ini telat lah ceritanya Jadi di hari kedua Baru nih mereka ini dapat kosan gitu Tapi kosannya ini Itu lumayan jauh ya dari kampus Karena letaknya pun itu Udah ada di pinggiran kota Jadi intan ini katanya gak masalah banget lah Karena dia pun itu ke kampus Terus bakal bawa motor Lalu saat dia pertama kali Ngeliat kosannya Awalnya dia suka Karena kosannya itu emang terkesan Tenang, adem, dan rindang Karena emang kebetulan Di depan kosannya itu Emang ada beberapa pohon lah Yang itu pohon jambu Dan pohon mangga Terus wilayahnya juga Itu emang jauh dari jalan raya Jadi sepi dan tenang lah Jadi awalnya dia mikirnya Kayaknya kosan ini asik lah Buat fokus belajar Jadi mereka pun masuk ke kosannya Yang itu emang langsung disambut Dengan ibu-ibu yang agak tua Saat itu ibu itu Sedang gak bawa Anak kecil lah ya Yang kira-kira umurnya itu Tiga atau empat tahun Yang sampai sekarang Intan ini katanya gak tau Itu anaknya apa cucunya Karena umur ibu ini Itu kalau diliat-liat Kira-kira umurnya itu Sekitaran lima puluh tahunan lah Jadi belum bisa juga sih Dipanggil nenek-nenek gitu ya Nah ternyata Ibu itu tuh yang punya kosannya Dan ibu itu juga Tinggal di dalam kosannya Tapi bukan ngekos juga ya ibunya Jadi ibunya ini Rumahnya itu masih sepagar lah Dengan kosan mereka Dan ibu itu Cuman tinggal berdua Dengan anak kecil itu tadi Jadi saat itu Ibu itu pun langsung Mempersilahkan mereka lah Untuk ngeliat kamar yang Masih tersisa Jadi total kamar Yang ada di kosan itu Semuanya itu ada 12 kamar Dan 4 kamar nih Yang kosong Tapi Cuman satu kamar Yang bisa ditempatin Nah mereka nanya kan Emang 3 kamar lagi Kenapa gak bisa ditempatin bu Gitu Kata ibu itu 3 kamar lainnya itu Sedang direnovasi Tapi Intan ini penasaran kan Karena dia liat Itu kamar Yang 3 itu Kamarnya Baik-baik aja Keliatannya gitu Jadi dia coba ngintip Pas dia ngintip Samar-samar Karena ketutup orden jaring Dia ngeliat kamarnya Baik-baik aja gitu Semua fasilitas di kamarnya juga Itu ada gitu Tapi Disitu dia mikirnya Mungkin Kamarnya itu bocor Makanya gak Disewakan Atau gak boleh ditempatin Nah jadi Kamar untuk Intan Itu kamar nomor 3 Sedangkan kamar yang 3 tadi Itu kamar nomor 2 Kamar nomor 5 Dan kamar nomor 12 Jadi kamarnya itu emang Punya nomor ya Dan itu kamarnya juga Sesuai lah Dengan urutan nomornya Lalu saat mereka Masuk ke kamar nomor 3 Intan ini lumayan Suka lah Dengan kamarnya Karena fasilitasnya juga Yang lengkap Dan kamarnya pun Itu luas banget Karena kamarnya Itu sebenarnya Untuk 2 orang Karena di kamar itu Emang double ranjang lah Tapi ranjangnya Itu yang bertingkat Saat Intan ini Sedang liat-liat Di kamar itu Denny ngerasa Dadanya itu Berat gitu Yang awalnya Dia sendiri itu mikir Kenapa ya kok berat Tapi awalnya Dia gak mau cerita Atau mungkin gak Kepikiran cerita lah Dengan orang tuanya Soal itu Dia cuma tahan sendiri Dan lupa sendiri juga Yang nantinya Disini nih Dia ini nyesal Kenapa dari awal Dia gak cerita Dengan orang tuanya Soal ini Karena awalnya Dia ngerasa Ah itu biasa gitu Biarpun itu sebenarnya Aneh Setelah udah dapet Kamar kos untuk Intan ini Dan dia juga itu Dah fik ya Mau di kosan itu Akhirnya mereka Balik ke Penginapan Dan balik ke Malang Seminggu kemudian Tepatnya di hari Minggu Sehari sebelum Intan ini menjalani Kuliah pertamanya Dia ini Berangkat nih Ke Jogja sendiri Yang katanya Ini pertama kalinya Dia pergi jauh sendiri Dan merantau Jadi disini antara Sedih dan senang lah ya Karena kan Dia excited banget kan Kuliah di Universitas impiannya Tapi Sedih juga lah Pasti Pertama kali Ninggalin orang tuanya Untuk merantau Singkat cerita Saat surinya Dia ini sampai juga Di kosannya Dan disana Dia ini emang langsung Disapa dengan Salah satu anak kos lain Yang saat itu Kebetulan sedang Bersih-bersih gitu Di depan kamarnya Dan mereka pun itu Sempat kenalan lah Hai mbak Baru ya Oh iya mbak Aku baru Oh kenalin Nama aku Intan Oh aku Dita mbak Baru masuk kuliah ya Disitu mereka pun Ngobrol-ngobrol dikit Ternyata Dita ini Kuliah di kampus Yang sama juga Dengan dia Tapi beda Jurusan dan Angkatan aja sih Karena Dita ini Itu angkatan 2016 Jadi Dita ini Kakak kalas lah Ceritanya Disitu Dita juga Itu sempat Basah-basi lah gitu Buat main ke kamarnya Karena kamarnya Dita ini Itu kamar nomor 6 Sedangkan Intan itu Kamar nomor 3 Jadi kamar mereka Itu berhadapan lah Nah jadi saat itu Intan ini pun pamit lah Dengan Dita Mau beres-beres ke kosnya gitu Karena dia ini Emang baru nyampe Masih megang koper Pas dia masuk ke kamarnya Lagi-lagi nih Dia ngerasa Dadanya itu perlahan Makin berat Disini dia udah ngerasa Aneh ya Karena sebelumnya Intan ini gak pernah Ngerasain kayak gitu Atau emang gak pernah Punya histori Penyakit yang berhubungan Dengan dada Atau penapasan Tapi awal-awalnya Dia gak terlalu mikirin lah Karena saat itu Badannya Emang letih banget ya Capek juga Karena baru nyampe Dari Jogja Jadi gak berasa Dia pun itu ketiduran Beberapa jam Lalu Dia pun terbangun Itu karena panik Dan heram Yang sampai sekarang nih Katanya dia ini Gak tau ya Kalau ini Nyata Atau mimpi Jadi gini Intan ini bangun Itu karena Dia ngedenger Ada suara keramaian Di sekitarnya Jadi seolah Dia ini tidur Itu di tengah-tengah pasar Yang dia denger itu Ada di dalam kamarnya Tapi bas dia bangun Itu semuanya Hening Katanya Dia gak tau tuh Itu mimpi Apa nyata Tapi yang dia denger Itu bener-bener Nyata banget Rasanya Nah saat itu Intan ini udah Ketakutan banget ya Tapi dia masih Tetap maksa mikir lah Buat Mikir positif gitu Kali aja Mungkin karena dia terlalu capek Di hari itu Jadi Kebawa mimpi yang aneh-aneh Gitu Ya itu semacam Dia menghibur Diri sendiri lah Biarpun sebenarnya Dia ini udah ketakutan Dari situ Nah saat itu Pas dia bangun Itu segujur tubuhnya Basah semua Karena keringat Yang akhirnya Dia ini mandi kan Setelah mandi Dia sholat lah Karena waktunya itu Emang udah lewat maghrib Saat itu Nah setelah sholat Dia duduk Termenung Mikir soal Mimpinya tadi Karena mimpinya itu Emang bener-bener Nyata banget Rasanya Yang dia rasain Nah disini Dia ini ngerasain lagi Tiba-tiba Dia ini panik Dan gelisah Tapi Dia ini gak tau Panik dan gelisah Karena apa Rasanya itu Kayak ada yang Nyangkut lah Di perasaannya Tapi dia Bener-bener gak tau Itu karena apa Ditambah Dadanya juga itu Masih berat Bahkan makin malem Dadanya itu Makin berat Rasanya Nah dia ini Ngerasa di kamarnya itu Kayak Pengap dan Panas banget Padahal itu AC Di kamarnya Nyala yang paling dingin Karena kulitnya itu Berasa dingin banget loh Tapi Di dalamnya itu Panas Yang dia sendiri juga Itu bener-bener Ngakuin lah Kalau itu Aneh banget Rasanya Nah karena berasa Sangat-sangat Gak nyaman Di kamarnya Dia ini Memberanikan dirilah Untuk ke kamarnya Dita gitu Karena sebenarnya Dia ini segan gitu Karena baru kenalkan Jadi dia takutnya Ajakan Dita Tadi sore itu Cuman Sekedar basa-basi Tapi karena udah Gak nyaman di kamarnya Yaudah lah Dia pun niatnya itu Mau menenangkan diri Dan sekalian main Ke kamarnya Dita Saat dia di kamarnya Dita Anehnya Itu dadanya yang Pertamanya berat Itu jadi normal loh Dan lega rasanya Dan dia pun Paniknya itu Gak berasa lagi Maksudnya gak ngerasain Panik lagi di kamarnya Dita Jadi disini Dia heran Kenapa ya Kalau Dia ke kamarnya Itu berasa aneh banget Tapi kalau ke kamarnya Dita Itu normal Jadi disini Mulai nih Intan ini Takut dengan kamarnya Dan malam itu juga Dia berharap banget Untuk ditawarin Si Dita gitu Buat nginep di kamarnya Yaudah mereka pun itu Cerita-cerita lah Malam itu Tapi disitu Si Intan ini Gak ceritain lah Dengan Dita Soal apa yang dia alami Di kamarnya Jadi mereka cuman Ngobrol aja Yang awalnya itu cuman Ngobrol kampus Setelah itu Baru nih Intan ini nanya Soal kenyamanan Di kos mereka Tapi katanya Dita Ya kosan mereka itu Nyaman banget Dan aman juga gitu Karena di sekitaran kosnya itu Sepi Dan jarak 300 meter Itu baru ada beberapa warung makanan lah Kata Dita juga Anak kosan lain disitu Semuanya baik gitu Biarpun mereka itu Lebih ke menjaga privasi Tapi mereka itu Semuanya murah senyum lah Jadi kalau ketemu Senyum gitu Nah diantara mereka juga Itu gak semuanya mahasiswa Karena Ada beberapa yang udah kerja Nah saat mereka sedang Asih-asih ngobrol Intan ini Kaget ngeliat Anak kecil Yang sedang ngintip Di pintu kamarnya Dita Karena saat itu Pintu kamarnya Dita ini Emang setengah terbuka Ternyata Itu anak kecil Yang tinggal dengan ibu kos Katanya Dita juga Anak kecil itu Adik kecil itu ya Itu namanya Dioki Nah disini Intan ini suka banget lah Ngeliat Dioki yang katanya itu Manis banget Tapi sayangnya Dioki itu ada kelainan Karena dia Tuli dan bisu Katanya Dita juga Dioki emang biasa kayak gitu Dia ini emang suka ngintip gitu Kedalam Kalo pintu dibuka Tapi dia ini selalu takut Kalo diajak masuk Atau dikasih kuih Yaudah Dia ini cuman suka Atau Seneng ngintip aja gitu Sambil senyum-senyum Karena Doki juga Itu emang biasa ya Emang sering gitu Mondar-mandir Di halaman kosan mereka Karena kan rumah ibu kos Masih sepagar kan Dengan kosan mereka Lalu Intan ini penasaran Dan nanya nih Dengan Dita Doki Itu cucunya ibu kos Atau anaknya Karena yang tinggal di rumah itu Cuman mereka berdua aja Ternyata Si Dita juga Yang udah setahun tinggal di kosan itu Gak tau juga Asal-usul Dioki itu Kayak gimana Karena katanya Dita juga Ibu kos Itu ternyata dingin banget ya orangnya Dan ibu kos juga Itu emang selalu Kelihatan kayak menghindar lah Ngobrol dengan anak-anak kos itu Jadi ibu kosnya Kalo mau ngobrol ya Yang penting-penting aja Jadi mereka gak tau juga Soal itu Lalu setelah mereka ngobrol Panjang lebar Gak kerasa itu Waktunya udah Malam banget lah Udah jam setengah Sebelas malam Jadi intan ini Mau gak mau Dia ini balik ke kamarnya Dengan penuh ketakutan Dan keraguan Nah saat dia udah di kamarnya Lagi-lagi Dia ngerasa itu Dadanya pun perlahan Berat lagi Dan dia pun itu Mulai panik lagi lah Kalo udah di kamarnya Lalu dia duduk di ranjang Sambil mikir gitu Kenapa ya Padahal dia baru sehari Tinggal di kosan itu Tapi kenapa Rasanya itu gak nyaman banget Terus dia pun coba Buat tidur aja Jadi sambil rebahan Buka HP Gak kerasa dia ketiduran Tiba-tiba Dia kaget Itu kayak ada Orang yang ngebuka Pintu kamarnya Disini dia emang Gak bergerak ya Dan ketakutan Mikir Itu siapa Coba Nah Oleh dia ngira Mungkin aja itu Kak Dita Jadi dia coba manggil nih Kak Kak Dita Halo Kak Gak ada jawaban Sama sekali Disini dia udah mikir Kayaknya itu bukan Si Dita Jadi disini dia udah Ketakutan banget Dan gak berani juga Keluar buat ngecek pintunya Siapa yang di depan Malam itu Dadanya pun itu masih berat Bahkan Makin berat Nah disini dia juga itu ngerasa Hawanya itu Aneh banget gitu Panasnya itu tiba-tiba Makin panas Dan anehnya lagi nih Kakinya itu berasa Dingin banget disini Dingin banget Yang dia juga itu gak tau Kenapa bisa kayak gitu Akhirnya Dia berdoa ya Malam itu Gak berani juga buat keluar Gak berani buat turun Dari ranjang itu Gak berani Akhirnya dia berdoa dan Butuh saat untuk tidur Jam 7 pagi Dia baru bangun nih Nah disitu dia terbangun Itu karena denger suara Motor gitu Karena anak-anak kos lainnya itu Udah siap siap gitu Mau beraktifitas Jadi dia pun itu Buru-buru bangun Dan siap siap Mau ke kampus Singkat cerita Sorenya dia pulang dari kampus Sampai di kos itu Sekitaran jam 5 sorean Tapi sampai di kosan Itu keadaan kosan Bener-bener sepi banget Dan Dita pun saat itu Emang Keadaannya belum balik lah Karena dia ngeliat kosnya Atau kamarnya Dita itu Sepi banget Kayak gak ada orang Dia masuk ke kamar Lagi-lagi Dia ngerasa itu dadanya pun Perlahan makin berat Disini dia selalu mikir ya Kenapa gitu Kalau dia di kamar itu Dadanya itu rasanya berat banget Akhirnya Karena udah Hampir terbiasa ya Dengan keadaan kayak gitu Dia pun gak mikirin lah Akhirnya dia pun mandi sore itu Di kamar mandi Yang ada di dalam kamarnya Nah disini lagi nih Saat dia sedang mandi Yang itu showernya sedang nyala ya Dia nih denger samar-samar Suara hentakan kaki gitu Yang itu suaranya berasal Dari dalam kamarnya Nah disini dia matikan showernya kan Untuk memastikan gitu suaranya Ternyata bener aja Suaranya jelas banget Dia denger Yang dia sendiri tuh gak tau Kalau itu tuh suara apa Tapi kalau dia gambarkan Dari apa yang dia denger Seolah suara itu kayak Suara orang yang sedang nari gitu Tapi narinya itu marah Jadi menghentakkan kakinya ke lantai Pokoknya kayak gitu lah Gambaran dari yang dia denger Disini Intan gemetaran Karena ketakutan banget Di dalam kamar mandi Karena Suara hentakan kaki Yang dia denger Itu gak berhenti Jadi seolah-olah nih Sesuatu yang sedang nari itu Narinya lama banget Dan gak berhenti-berhenti Jadi karena udah takut banget ya Jadi dia pun nyalain lagi tuh Suaranya berharap Kalau dia tuh gak denger lagi suaranya Disini Dia gak berani keluar Dari kamar mandi Bahkan 2 jam loh Dia ini Ada di kamar mandi Karena emang selama itu Suara hentakan kakinya Ini gak berhenti-berhenti Gila gak Setelah 2 jam Suara itu terus terdengar Akhirnya berhenti juga Tiba-tiba berhenti nih Senyap Nah baru nih Dia ini berani keluar kamar Itu buru-buru ya Dia ini keluarnya Buru-buru pake baju Itu lari ke kamarnya Dita Tapi saat itu Dita belum pulang juga Dia ngeliat Itu kamar-kamar lain itu Lampu CRSnya gak ada yang nyala Padahal udah gelap Nah karena gak ada pilihan lain Dia ini lari nih Ke rumah ibu kos Bu Assalamualaikum Bu 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 Assalamualaikum Bu Sambil panik Dia manggil dan ngetok rumah ibu kos Tapi sayangnya Emang sama sekali gak ada respon Jadi untuk memastikan Dia ini ngecek kan Ngintip gitu Dari jendela rumahnya Nah Pas dia ngintip Dia ngeliat Ibu itu yang sedang duduk di lantai Yang itu duduknya kayak Orang Jepang Yang sedang makan di lesehan Gitu Kayak gitulah duduknya Nah Dia ini ngeliat Ibu itu duduk Itu menghadap ke TV Tapi TVnya itu gak nyala Dia ini cuman ngeliat Ibu itu dari belakang Tapi Intan ini coba terus Manggil dan ngetok Jendela rumah ibu itu Tapi ibu itu sama sekali Gak bereaksi Bahkan Gak bergerak sama sekali Yang kurang lebih itu Setengah jam lah Intan ini manggil-manggil Disini karena apa yang dialamin Itu semuanya aneh Dan gak masuk akal Jadi sampe Intan ini Beberapa kali lah Nyubit tangannya sendiri Gitu Berharap kalo itu tuh Semua cuman mimpi Mungkin Saking putus asanya Intan ini ya Menghadapin Semua keanehan Yang dia rasakan saat itu Disitu Intan ini cuman duduk lah Di kursi yang ada Di depan rumah ibu kos Nunggu dita balik Niatnya Karena dia ini Gak berani lah Balik ke kosnya sendiri Nah Karena dia ini keluar Kamar tadi buru-buru Jadi dia ini Lupa bawa hp Jadi Dia ini Memberanikan diri Balik ke kamarnya Yang itu niatnya Mau ngambil hp Untuk hubungin dita Jalan pelan-pelan Ke arah kamarnya Tapi disini Dia lega lah ya Karena dia ngeliat Ada di oki Tapi Makin dekat nih Dia jalan Dia heran Karena dia ngeliat Di oki Itu yang sedang ngintip Di pintu kamarnya Ngintip ke dalam kamarnya dia Karena intan ini juga Ternyata lupa Nutupin pintu kamarnya Pas dia keluar tadi Tapi nih Yang anehnya Dia ngeliat Di oki Yang ngintip ke dalam kamarnya Itu sambil Senyum-senyum Soalnya di oki Ini kayak ngeliat Ada sesuatu Di dalam kamarnya Jalan pelan-pelan Dia ini dekatin di oki Dan nyapa di oki Dengan Nyentuh pundanya Gitu Dari belakang Tapi disitu Di oki Bener-bener Kaget Ngeliat intan Itu langsung nangis Dan lari pulang Ke rumahnya Disini Yang dipikirkan Dengan intan Apa yang diliat Di oki ini Di dalam kamarnya Gitu Kenapa dia ini Senyum-senyum Ngeliat Kamarnya Apakah ada Sesuatu Di dalam kamarnya Intan Tapi yang lebih Anehnya lagi Kenapa pas Di oki ini Ngeliat intan Itu dia ini Kaget kayak Ngeliat hantu Gitu Apakah mungkin Di oki ini Ngeliat intan Di dalam kamarnya Terus dia ngeliat Intan lagi nih Pas Itu Mungkin kan Sosok intan ini Ada dua Atau mungkin Gak tau lah Yang jelas Sampai sekarang Intan ini Gak tau kenapa Di oki itu Pas ngeliat dia itu Kaget Takut kayak ngeliat Hantu Sampai sekarang Dia masih gak tau Nah disini Tanpa pikir panjang Intan ini Buru-buru masuk Ke kamarnya Ambil hp Dan ambil kunci motor Dan pun itu Niatnya Mau makan Ke wilayah kota Jadi Menenangkan diri lah Di keramaian orang Nah pas sedang makan Dia ini coba Nelfon ibunya lah Yang niatnya Dia ini mau cerita Soal apa yang Dialamin Tapi sayangnya Ibunya cuman Nganggap Kalau dia itu Belum bisa mandiri Dan gak bisa jauh Dari orang tua Intinya Ibunya gak percaya lah Dan cuman nganggep Kalau intan ini tuh Cuman ngeluh Terus dia coba Nelfon Dita juga Ternyata malam itu Dita emang Sedang ada acara komunitas Jadi kata Dita juga Sejam lagi Atau sekitaran jam 10 malam Dia ini baru Ada di kos Sedangkan Saat itu masih Sekitaran jam 9 malam lah Jadi dia ini Nunggu Dita pulang dulu Kalau Dita udah di kos Baru nih Intan ini berani Balik ke kosnya Karena dia ini udah Takut banget lah Balik ke kos itu Dalam keadaan sendiri Lalu sekitaran jam Setengah 11 malam Dita ini baru ngabarin Kalau dia ini udah Nyampe di kos Lalu intan ini pun Itu baru berani nih Balik ke kos Tapi sampai di kosan Dia ini gak langsung Masuk ke kamarnya Tapi langsung ke kamarnya Dita Karena udah takut gitu Sampai disana Intan ini emang Langsung ceritain lah ya Soal apa yang dia alamin Di kosannya itu Tapi sayangnya Dita kayak Percaya gak percaya gitu ya Karena Dita ini Nanggapinnya itu Kayak Bercandaan aja Jadi Intan ini pun gak lanjutin lah Cerita soal Apa yang dia alamin Tapi yang dipikirkan Intan Gak apa-apa Yang penting Dita udah pulang Jadi dia gak sendiri di kosan Jadi akhirnya Disitu Dia memberanikan diri nih Untuk minta Nginep di Kamarnya Dita Kak Malam ini Aku nginep disini ya Boleh kok Tapi disini ranjangnya Cuman satu tan Oh yaudah Gini aja Karena kakak juga gak pernah Main ke kamarnya Intan Gimana kalau Kita tidur disitu aja Kan di kamarnya Intan Dober ranjang Gimana Iya kak Gak apa-apa Oh yaudah Kakak mau mandi dulu ya Ntar kakak nyusul Ke kamarnya Intan Gak apa-apa Aku nunggu disini aja kak Lalu setelah Dita mandi Mereka pun ke kamarnya Intan Nah disitu Kayak biasa ya Dadanya itu Penterlahan Makin berat Saat dia masuk ke kamarnya Nah disini Karena dia penasaran Apakah mungkin nih Dita juga Ngerasin yang kayak Dia rasain Jadi dia coba nanya Kak di kamar aku Pengap ya Enggak kok Biasa aja Disini malah Lebih enak Lebih luas Ternyata Yang ngerasain itu Cuman Intan ini aja Disini dia bingung Kenapa cuman dia Yang ngerasain Keanehan itu semua Kenapa cuman dia Yang diteror Dengan sesuatu Yang gak dia tau Gitu Sedangkan Anak kamar lain Itu semuanya Baik-baik aja Tenang-tenang aja Disini rasanya Dia ini pengen Protes Pengen Marah gitu Tapi gak tau Mau protes Atau Mau marah Dengan siapa Yaudah Malam itu Mereka pun tidur Yang mana Intan ini tidur Di ranjang bawah Sedangkan Dita Tidur di ranjang atas Nah mungkin Karena Dita ini Capek banget ya Dita ini Langsung lelap banget lah Tidurnya Sedangkan Intan Itu gak bisa tidur Karena nahan Dadanya itu Yang berat banget Dan ditambah Malam itu Dia ngerasa kayak Diawasin gitu Dengan Sesuatu Yang dia gak tau apa Tapi yaudah Dia ketiduran juga Tapi baru beberapa menit Dia tidur Tiba-tiba Dia kaget Denger suara gagang pintunya itu Ada yang ngebuka Dan itu pintunya pun Perlahan terbuka sendiri Karena ditiup angin Karena emang udah Kebuka pintunya Dia cuman diam Mematung Ngeliat pintu itu Yang terbuka sendirinya Karena saat itu Dia ini denger Suara dengkuran Atau suara nafas Dita yang sedang tidur Di atas Akhirnya dengan Keadaan yang gak berani Bergerak Dia coba manggil Dita Kak Kak Dita Kak Kak Dit Kak Karena terus-terusan Gak ada jawaban Jadi dia memberanikan dirilah Bangun Itu buat naik ke atas Mau ngebangunin Si Dita niatnya Tapi Dia kaget Ternyata Dita gak ada Itu dia kaget Sampai Jatuh lah Ke lantai Nah pas sedang jatuh Dia ni bangun ya Itu langsung lari Ke kamarnya Dita Ngetuk Kamarnya Dita gitu Pintu kamarnya Dita Tapi untungnya Dita ni pun terbangun Dan ngebuka pintu kamarnya Disitu dia langsung nanya kan Kenapa Dita ni Pindah tidur gitu Ke kamarnya Ternyata Dita ni pindah Karena Pas dia tidur Di ranjang atas Itu badannya itu Gatel-gatel Karena ternyata Sepri yang ranjangnya di atas Itu belum diganti nih Sama si Intan Itu emang masih Sepri bukos Yang udah lama banget Akhirnya Dita ni nawarin lah Yaudah buat tidur Di kamar dia aja gitu Jadi si Intan ni pun Mau gak mau ya Tidur di lantai Tapi katanya Jauh lebih nyaman Tidur di lantai Daripada tidur di Ranjang Tapi di kamarnya Karena dia ni Bener-bener gak nyaman lah Dengan kamarnya sendiri Pagi Mereka bangun Siap-siap itu Masing-masing ke kampus lah Nah sampai di kampus Intan ni Nelpon orang tuanya lagi Disitu dia ni Minta pindah kos Dan dia pun ceritain lah Soal apa yang Dialamin di kosan itu Tapi sayangnya Dia cuman dinasihatin Dengan orang tuanya Untuk mensyukuri Keadaan kosannya itu Karena menurut orang tuanya Kalau Intan ni Itu gak bersyukur Dengan keadaan Disitu Singkat cerita Jam 5 sore Dia balik lagi ke kosannya Nah saat itu Kosannya pun sepi juga Sama kayak kemarin Dan Dita juga Itu belum balik Ke kos Disini Dia ngelawan Rasa takut Untuk masuk ke kamarnya Nah dia buka pintu kan Dan dia nunggu tuh Sesuatu yang terjadi Tapi Untungnya gak ada Terjadi apapun Tapi disitu Dadanya pun yang Semakin lama itu Semakin berat Kayak biasa Tapi Dia gak berani mandi lagi ya Disitu Dia duduk lah Di ranjang Sambil mikir Kayaknya Dia harus Pindah kos secepatnya Kalau bisa malam itu juga Yang dia pikir kayak gitu Tapi Dia coba sekali lagi nih Nelpon orang tuanya Untuk Minta pindah kos Tapi sayangnya Orang tua pun masih tetep ya Gak ngijinin Sampai dia mikir nih Gimana kalau Dia pindah kos Tanpa persetujuan orang tuanya Karena dia juga itu Punya uang tabungan Yang kira-kira Bisalah buat Bayar uang kosan Selama beberapa bulan Jadi malam itu Dia pun buka laptop Nyari kos nih Via online Tapi pas sedang asik nih Dengan laptopnya Tiba-tiba Dia ini ngerasain Sesuatu yang itu Aneh banget Yang dia sendiri tuh Gak tau Kalau itu tuh apa Dia ngerasa Kayak ada orang lain Yang rame banget Yang itu bolak-balik Di kamarnya dia Di dalam kamarnya dia Tapi Yang dia rasain itu Bukan dia liat ya Atau bukan dia denger Tapi dia ngerasain Ada hawa orang lain Di kamarnya dia Katanya Yang dia rasain itu Emang Bener-bener Aneh Dan Dia juga itu Bingung beneran Tapi yang dia rasain ya Dia kasih gambarannya Kayak gini Kalian bayangin Kalau kalian Itu ada di satu ruangan Dengan orang-orang lain Tapi orang itu Nggak bergerak Tapi mata kalian itu Ditutup gitu Pasti kalian Nggak bisa ngeliat Dan nggak bisa Ngedengarkan Tapi Kalian pasti Bisa ngerasain kan Ada hawa orang lain Di ruangan kalian itu Jadi gambarannya Kayak gitulah Dan itu pun Rasanya tiba-tiba muncul Gitu Sampai Katanya ya Di kamarnya itu Rasanya pengap Dan panas Yang berasa kayak Penuh dan padat orang Gitu di ruangannya Nah karena ini Dia pun langsung Hubungin Satu teman kampusnya Yang tadi siang itu Baru dia kenal Itu namanya Velin Nah jadi dia Nelpon Velin Buat minta nginep Di kosannya Maksudnya si Intan ini ya Nginep di kosannya Velin Tapi untungnya Velin pun itu Mengiakan ya Permintaan dari Intan ini Biarpun Nada ianya itu Agak sedikit ragu Ya iyalah Baru kenal juga kan Tapi yang dipikirkan Sama Intan Sebenernya dia juga itu Gimana ya Maksudnya Susah lah Gitu Atau nggak enak gitu Minta nginep Sedangkan baru kenal Tapi karena keadaannya Yang udah darurat banget Jadi Mau nggak mau Lagian yang dipikirkan Intan Yang penting semalam aja nih Dia ini ada tempat nginep Karena besoknya Dia ini mau nyari kosan Setelah nilpon Velin Dia pun itu Tutup laptopnya Siapin sungguh bareng-barengnya Karena dia berharap Malam itu malam Terakhir dia Ngeliat kos itu Nah saat sedang siap-siap Dia ini denger suara Pintu kamarnya Dita Itu dibuka Ternyata si Dita itu Emang baru pulang Ternyata Nah dia ini mikirnya Oh pas banget nih Dita baru pulang Jadi dia bisalah pamit dengan Dita secara langsung Sebelum dia ini caput pindah Tapi ternyata Nggak semulus itu Emang kayak ada sesuatu lah Yang nahan dia untuk keluar dari kamarnya itu Karena saat dia mau buka pintu nih Mau keluar Itu pintunya nggak bisa kebuka Disitu dia panik ya Sepani-paniknya Sampai Narik tuh gagang pintu itu Suka tenaga Tapi Nggak kebuka juga Disini Dia Emang Udah Histris banget ya Sampai dia teriak Menjerit Manggil si Dita Tapi anehnya Dita saat itu sama sekali Nggak denger Padahal Dita Saat itu Sedang ada di depan kamarnya Sedang nyapu teras Sampai Pintu dan jendela Itu udah Dia gede-geder nih Sama si Intan ini Karena udah panik banget Untuk manggil si Dita itu tadi Tapi anehnya Dita ini bener-bener Nggak denger Padahal Kamar mereka ini kan Berhadapan ya Dan jaraknya pun itu Sekitaran 5 atau 6 meteran lah Tapi gue bisa nih Dita ini nggak denger Sesuatu yang Di dalam kamarnya Intan Nah mungkin karena terlalu panik Jadi dia nggak bisa Berpikir jernih lah ya Nah dia ini baru sadar Kenapa nggak ditelepon aja Akhirnya disitu Diambil HP Itu nelpon si Dita Secepatnya Nah syukurnya Itu Dita pun langsung dateng Ngebuka pintu Ternyata Itu pintunya Terkunci dari luar Saat Dita ini Ngebuka pintu kamarnya Intan ya Dia ini kaget Kenapa bisa Intan ini Terkunci dari luar Apalagi saat itu Dia ngeliat Intan itu Keadaannya itu Udah berantakan banget Semuanya itu Udah berkeringat gitu ya Dan suaranya pun Itu udah habis lah Karena serah Karena Di dalam tadi Dia emang menjeritkan Manggil si Dita Disitu Dita pun langsung Meluk si Intan lah Karena Intan ini Keliatannya emang Udah ketakutan Dan trauma banget Nah yang anehnya Kenapa pintu kamarnya itu Bisa terkunci dari luar Terus yang bikin Intan ini Bingung ya Kenapa pas Pintunya itu terkunci Dia ini gak denger Dia ini gak denger Karena harusnya Kalau pintunya itu terkunci Dia ini denger Karena klik suara Pintunya itu pas terkunci Itu gede banget suaranya Harusnya dia ini denger Tapi pas itu Dia sama sekali gak denger Dan gak tau Pintunya itu udah terkunci Tapi yang lebih Anehnya lagi Kenapa pas Intan ini Teriak yang menjerit Dari dalam kamarnya Tapi Dita sama sekali Gak denger apapun Itu sih Yang anehnya Yang sampai sekarang Intan ini masih Gak tau Apa yang sebenarnya terjadi Dan Kenapa bisa Yaudah saat itu Intan ini pamit juga Dengan Dita Katanya kalau dia ini Malam itu mau pindah kosan Jadi dia ini udah bawa nih Semua barang Dan Perlengkapannya gitu Kayak koper Singkat cerita Akhirnya nyampe juga ya Di kosannya Vellin Disitu Vellin ini Kaget dengan Intan Karena Dia gak bawa Semua barangnya gitu Gimana gak Syuk coba Tapi syukurnya Saat itu Vellin ini Nerima dia ya Dan gak keberatan Sama sekali Untuk Intan ini Malam itu Nginap di kosannya Malam itu Dia cerita semuanya Ke Vellin Soal apa yang Dialamin di kosannya Dan kenapa Dia ini kabur Gitu dari kosannya Dan katanya juga Baru Vellin saat itu ya Yang mau denger ceritanya Dan nganggep Kalau Ya itu masalah serius Gitu Apalagi Vellin ini juga Nawarin dia buat Nginap di kosannya Selama dia ini Nemu kosan baru Malam itu Akhirnya dia Bener-bener lega lah Biarpun masih trauma Gitu Karena saat dia mandi Di kosannya Vellin Itu dia masih Trauma Masih teringat Dengan keadaan Suara hentakan kaki itu Karena kan itu Kejadiannya pas Dia mandi ya Dan karena trauma itu juga Terlebih dia ngingat ya Saat kejadian di kamarnya Dia terkurung Dia tuh memang Bener-bener gak bisa tidur lah Jadi selama semalaman Intan ini gak bisa tidur Sampai paginya Mereka ini ke kampus Dengan keadaan Intan itu Gak tidur sama sekali Sampai di kampus Intan ini pun demam ya Dan akhirnya pingsan Jadi singkat cerita Setelah itu ya Selama seminggu Dia ini demam Di kosannya Vellin Jadi cuman bisa tidur aja Tuh disitu Yang akhirnya Datang juga nih Ibunya ngejenguk Dia dari Malang Nah disitu Dia cerita lagi kan Soal apa yang dialamin Di kosannya Tapi tetap aja Ibunya tuh masih Gak percaya Karena ibunya tuh Masih nganggep Kalau intan ini tuh Gak bersyukur gitu Dengan keadaan kosannya Jadi kenapa orang tuanya Masih mikir kayak gitu Mungkin karena Intan ini nginep Di kosannya Vellin kan Sedangkan kosannya Vellin ini Itu kosan yang mewah banget Yang mana itu kosan Menurut intan ya Itu kosan Yang paling mewah Di antara kosan lain Karena kosannya itu Punya fasilitas Yang mewah-mewah Dan fasilitasnya pun lengkap gitu Kayak kolam Dan taman khusus Gitu Ada Jadi mungkin karena itu Orang tuanya Nganggapnya Kalau intan ini tuh Gak bersyukur Dengan keadaan kosannya Yang sebelumnya gitu Jadi sampe sekarang Orang tuanya itu Masih gak percaya ya Soal apa yang Dia alamin di kosan lamanya Tapi tetep aja Intan ini gak balik juga ya Ke kosan lamanya Biarpun orang tua gak percaya Dan soal apa Yang dialamin intan ini Di kosan lamanya Dia pun sampe sekarang Masih bingung Gak ngerti Kenapa dia bisa Ngerasain kayak gitu Dan dia juga Bingung Kenapa cuman Dia gitu Yang diteror Atau yang diganggu dengan Sesuatu yang ada disitu Sedangkan Anak-anak kos lain Yang ada disitu Itu semuanya Baik-baik aja gitu Gak ada satupun yang diganggu Kecuali Dia Dan soal Ibu kosnya Yang Duduk itu tadi ya Di rumahnya Dia pun itu Bener-bener gak tau Itu sih Menurut aku yang creepy banget Ada apa nih Dengan ibu kosnya Nah semenjak Dia udah tinggal di kosannya Velin Oh iya Dia ini udah tinggal ya Di kosannya Velin Mungkin Karena pertemanan mereka Pas gitu ya Dan Velin pun mungkin Takut sendiri Jadi mereka tinggal bareng Nah Semenjak Intan ini Tinggal di kosannya Velin Intan ini katanya Sering banget Ngemimpiin Deoki Katanya dia lupa Mimpinya kayak gimana Tapi yang dia ingat Di mimpi itu Bener-bener Deoki Gak tau sih Mungkin karena Emang dia karena suka Ngeliat Deoki ya Atau mungkin Ada sesuatu dengan Deoki Karena Terlagakan ibu kosnya pun Menurut aku aneh banget Gak tau sih Tapi menurut aku itu Creepy banget Beneran Mystery banget Tapi katanya Sekarang dia udah Gak mimpi lagi ya Soal itu Dan Apa yang dia rasakan Di kos selamanya Cuman saat itu aja sih Yang dia rasain Bahkan sekarang udah Gak trauma lagi Jadi cuman tinggal Cerita aja Jadi Itulah Cerita Tentang Kisah Yang serem banget Yang di alami Intan ini Oke lah Thank you banget nih Buat kalian Yang masih nonton Sampai menit ini Thank you banget Jadi kalo kalian suka Dengan video ini Kan bisa Like aja Dan share juga Ke temen-temen kalian Karena pembahasan ini Seru banget dibahas Bareng Temen-temen Aku Rizky Wadiono Bye-bye Sampai jumpa